Intro Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau terpaksa menunda sidang perdana gugatan 9 warga terdampak proyek pembangunan waduk Seigong di Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam. Pihak kuasa hukum badan pengusahaan, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam tidak hadir pada persidangan yang dijadwalkan pada Senin ini 7 Januari 2019. Kuasa hukum warga Seigong yang datang dari Jakarta, Muhammad Anwar mengatakan, mereka kecewa atas tidak hadirnya kuasa hukum BP Batam yang dinilai merupakan sikap tidak taat hukum. Gugatan yang dilakukan oleh warga Seigong adalah untuk menuntut ganti rugi atas lahan mereka dan kini menjadi polemik dalam pembangunan waduk Seigong yang telah diresmikan ini. Kami melihat ini ada miss, manajemen dari presiden sama daerah. Karena presiden Jokowi pada saat kunjungan kerja di bulan Mei itu mengatakan bahwa terhadap lahan itu tidak ada ganti rugi. Yang ada itu adalah ganti rugi terhadap tanam tumbuh. Itulah yang kemudian ditindakan lanjuti menjadi surat keputusan gubernur. Kemudian dibuat juga perpres. Nah perpres itu menyebutkan itu. Tapi di dalam perpres itu bukan soal koroh himat, itu soal ganti rugi. Di perpres itu mengatakan, bagi masyarakat yang punya surat, intinya itu ya, itu harus ganti rugi. Sementara itu, mitra kuasa hukum lainnya, Razman Arief Nasution mengatakan, ganti rugi ini menjadi permasalahan yang panjang karena diduga terdapat kesalahan dalam menyampaikan informasi kepada gubernur oleh tim yang telah dibentuk. Akibatnya adalah surat keputusan gubernur nomor 567 tahun 2018 diganti dengan surat keputusan gubernur nomor 1309 tahun 2018 tentang besaran pemberian uang kerohiman atas tanam tumbuh dan bangunan milik warga. Ganti rugi dijanjikan tanda tangan, lalu kemudian berjalan begitu bertahun-tahun, tidak jelas, ada katanya 1 miliar lah, ada begini, tidak jelas, akhirnya mereka tidak percaya. Sehingga mereka merasa takut. Hanya bahasa yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi, saya nanti akan konfirmasi, benar gak itu bahasa Pak Jokowi? Apa alasannya? Kenapa beliau mengatakan ini tanah tidak ada ganti rugi? Berarti ada masukan-masukan. Tapi sekarang juga kan BP Batam juga sudah mau ditebur. Oleh karena itu, kita akan lihat nanti seperti apa. Dan saya percaya, kasus ini akan clear. Bapak Presiden, kalau sudah meresmikan sesuatu, apakah infrastruktur atau apapun namanya, bergerak di bidang perekonomian, harus benar-benar clear dengan masyarakat. Waduk Seigong Batam adalah salah satu proyek strategis nasional dengan anggaran sebesar 1 triliun rupiah. Sampai saat ini, proyek Seigong masih menyimpan permasalahan terkait hak para pemilik lahan dan belum ada kesepakatan mengenai penyesuaian ganti rugi atau kerohiman. Warga pemilik lahan tidak setuju karena mereka terancam kehilangan mata pencarian sebagai petani yang bercosok tanam di kawasan tersebut selama lebih dari 30 tahun. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.